9.25 Moistro FM, House with the Sound Hai Sobat Moistro Pastinya dong masih dari studio podcast Saya Mary Wuli bersama dengan teman-teman produksi juga Dan kali ini sudah bersama dengan Kak Ivana dari Ivana Food Hai selamat pagi Kak Ivana terima kasih nih ya sudah hadir dan membawakan buah tangan ya Jadi di hadapan kita ini sudah ada beberapa produk dari Rainbow Rainbow by Ivana Food Dan sekarang saya sudah kedatangan langsung ownernya Yang chefnya juga Eh kalau di roti chef gak sih namanya chef juga ya Chef juga ya Chef juga ya Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang roti manis dan juga kue kering Yang udah sering ada di Radio Maistro iklannya seperti apa Kalau saya sih dari ngedenger iklannya aja tuh kayak udah pengen banget gitu Nyobain roti yang katanya dengan kualitas premium Dan yang namanya kalau udah harus order dulu nih ya Beberapa hari sebelum atau biasanya sekarang marak dibilangnya Open PO, open PO gitu ya Pre-order, pre-order itu dijamin pasti dengan rasa juga yang luar biasa Jadi kita mau langsung ngobrol-ngobrol seperti apa sih produk-produk yang ada di Apa namanya Ivana Food ini gitu kan Langsung bersama dengan ownernya ya Kak Ivana terima kasih ya sudah main-main ini ke studio podcastnya Radio Maistro Kak jangan tegang gitu dong aku kan jadi takut Nah ini pengen tahu nih kalau misalnya saya selalu tertarik sama temen-temen gitu ya Memang punya bisnis dan bisnisnya itu di kuliner gitu ya Walaupun itu mungkin gak cuma pastry aja ya Yang memang bikin olahan-olahan masakan lainnya Saya tuh penasaran berawalnya itu dari mana sampai akhirnya Jadinya diproduksi dan dijual bisa order Nah mungkin Kak Ivana bisa ceritain dong ke kita semua Seperti apa awalnya sampai sekarang sudah banyak varian dari Rainbow Ya terima kasih Kak Jadi itu awalnya berawal dari hobi Emang dari SD itu saya senang cari resep-resep baru gitu Dari SD? Ya dari SD SMP gitu Awalnya itu emang saya sudah senang buat Awalnya cari, berawal dari cari-cari resep Nah terus semakin ah coba buat ini, buat itu Akhirnya dipraktekin Terus ya kadang juga ada yang gagal gitu kan Ya tapi gak apa-apa sih Sudah coba lagi, coba lagi gitu Nah terus akhirnya waktu SMP itu Saya kan ikut kegiatan gereja tuh Nah disitu ada teman yang tahu Loh Ivana kamu tuh senang buat roti Bantuin dong isi dikonsumsi nih Akhirnya sejak saat itu ya Saya coba sih terima pesanan-pesanan gitu Nah terus akhirnya Ya saya kembangin terus gitu Terus akhirnya dijual gitu Oh jadi sebenarnya gak insan juga ya Gak bikin terus langsung pede dijual aja Gak kayak gitu ya Tapi waktu itu penasaran si Ka Ivana pas lagi cari-cari resep itu Apakah sudah langsung resep roti atau waktu itu masih Ya anak SD mungkin nyarinya kan apa sih bola Apa sih regal gitu ya Biasanya kan yang masih simpel-simpel ya Tapi kalau Ka Ivana waktu itu udah mulai tertarik dan mencoba resep-resep itu resep apa? Kadang juga yang gampang gitu yang kakak sebutin barusan Yang dibuat dari biskuit mari gitu Iya bener Anak-anak biasanya coba-coba gitu Kadang tuh kayak yang kue kering Apa kayak kastenggel gituan Aduh Gitu Terus sekarang-sekarang coba ini Roti manis Oke Jadi berawal dari memang udah suka duluan ya Memang rata-rata kalau berangkat dari hal yang memang digemari gitu ya Ya itu yang orang bilang passion ya pasti akhirnya terus-terusan walaupun gagal Ada cerita gak sih waktu itu pernah coba-coba sampai berapa kali gitu yang gagal-gagal itu Pernah nyoba apa sih sampai akhirnya mungkin Ih kenapa sih gak berhasil-berhasil gitu Atau enggak Rasanya udah enak sebenarnya Tapi kok bentuknya kurang cantik gitu Apa tuh pengalaman Ka Ivana? Hmm apa ya Kayak Kayak ini pun sebenarnya saya coba terus gimana caranya Biar bentuknya tuh kelihatan menarik Kelihatan enak gitu sih Oke jadi sebenarnya masih terus berinovasi cari formulanya gitu ya Supaya ya rata-rata sekarang kan emang melihatnya itu langsung dari Penampilan awalnya dulu gitu ya Iya sih bener Nah jadi Waktu itu masih coba-coba gitu ya Terus temen-temen gereja juga udah mulai order dong pengen coba gitu yang awal-awalnya Nyoba-nyoba terus ternyata enak akhirnya di order itu sudah langsung roti manis atau waktu itu lagi buat apa Kak? Waktu itu kadang saya tuh buat apa kayak puding gitu Terus kadang tuh kayak macem-macem sih Jadi memang yang untuk konsumsi seperti makanan-makanan ringan lah ya jadinya ya Iya jadi kayak kadang puding kadang tuh kayak brunis gitu Wow jadi banyak sebenarnya Sejak kapan akhirnya mulai ngelik gitu tentang resep di roti manis? Karena ini kan varianya banyak banget ya nanti akan kita bahas nih ada rasa apa aja Tapi dari kapan mulainya? Kalau roti manis ini sekitar satu tahunan ini sih satu tahun dua tahun ini Saya coba-coba buat roti manis dan ternyata berhasil jadi dikembangin ada varian ada coklat keju Iya dari isi-isinya jadi macem-macem Waktu itu awalnya bikin roti manisnya rasa apa Kak Ivana? Berawal dari waktu itu keju Keju dulu Keju sama coklat Keju coklat Nah terus sejak itu mulai berkembang ke sosis Terus waktu itu ada polos, plain itu Gitu Jadi sekarang udah kurang lebih ada berapa varian yang Kak Ivana buat? Kalau yang sudah pernah dijual itu sekitar 8 8 ya? Wah macem-macem juga Itu ada yang tadi isi coklat sama yang asin juga varian asin juga tadi ada ya Ini ada yang kayak sosis gitu kan Terus yang daging gitu ada juga Nah jadi yang udah dijual 8 berarti yang dicoba-coba berapa nih? Penasaran jadinya? Banyak ya kayaknya lebih banyak dari itu ya? Lumayan Ada apa aja tuh Kak Ivana? Coba yang boleh dong disebutin yang sekarang lagi dalam diformulasikan gitu untuk nanti mungkin minggu depan kali kan siapa tahu Ada rasa apa aja nih yang lagi Kak Ivana coba-coba? Ada yang abon ini saya masih coba cari bentuknya cari rasanya harus gimana Terus ada pizza Oh ada pizza juga Jadi lagi itu pokoknya lagi dicoba-coba gitu ya Nah ini kalau misalnya emang Sobat Maestro sering mendengar gitu ya iklan rainbow by Ivana food gitu Dengan roti manisnya mereka selalu punya tagline kalau ini harganya terjangkau dan juga kualitas yang premium Itu yang sekarang sering menjadi nilai plus gitu ya Kak Ivana untuk para konsumen gitu kan Pasti pengen gak apa-apa deh harganya nambah sedikit tapi sudah dapat kualitas yang premium gitu Nah ini kualitas premium berhubungan dengan bahan bakunya Boleh dicertai dong Kak Ivana bahan baku yang premium seperti apa sih yang dipakai sama rainbow? Jadi bahan yang saya pakai itu saya selalu pilih yang 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 mahal Atau seperti apa nih? Yang Dia punya kualitas yang bagus Jadi saya gak pilih sembarang bahan yang Yang penting misalnya Murah atau apa Enggak saya pilih yang kualitasnya tuh bagus gitu Oke kalau saya sih sebagai orang awam mungkin gak ngerti ya Kualitas bagusnya yang seperti apa-apakah harus langsung Tapi yang pasti secara harga juga berbeda ya Iya Untuk yang dengan kualitas yang regular-regular biasa gitu Jadi misalnya nih kalau misalkan emang mentega ya pasti ini Pakainya sudah yang premium berarti harganya yang memang diatas pasaran begitu ya Ini semua bahan Kak Ivana yang dipakai untuk kualitas premium atau seperti apa? Semua Semua bahan ya Jadi bukan kayak tepungnya doang atau menteganya doang gitu Enggak Bener-bener sama isiannya juga Bener-bener dari bahan untuk rotinya sampai isiannya sampai telurnya saya pilih yang Yang masih yang kualitasnya bagus terus kayak telurnya itu saya pilih yang masih segar Gitu Ya ampun sampai bahan baku loh dipikirkan Itu sebenarnya akan berpengaruh ke hasil akhir atau seperti apa sih Kak Ivana? Kan pasti udah coba-coba nih ya dengan Pas lagi coba-coba kan mungkin gak langsung dengan bahan yang premium gitu dulu gitu sambil berjalan gitu Nah apa yang membedakan keunggulannya dengan menggunakan bahan-bahan premium? Mungkin Dari rasa langsung kelihatan beda atau seperti apa? Atau dari bentuk hasil akhir gitu gak ngembang atau apa gitu gimana? Ya kalau kayak ragi gitu misalnya udah lama atau nyimpannya kurang-kurang apa kurang bagus gitu udah Rotinya tuh akan apa ya jadinya tuh kayak lebih bantat gitu Oh oke jadi memang akhirnya berpengaruh ke bentuknya juga berpengaruh gitu ya Tadi kalau misalnya emang raginya yang tidak premium seperti itu akan berpengaruh ke ngembangnya adonan segala macem Oh wow baru tahu juga dikirain kayak roti kalau udah diadon-adon kayak gitu ya udah ngembang aja sendiri gitu kalau masuk open Ternyata enggak nih eh tapi mungkin boleh diinformasiin dulu dong Kak Ivana Kalau misalkan emang kita pengen gitu ya kita mau order kan tadi harus masuk dalam list PO nya dulu Itu ordernya kemana dan gimana cara untuk ngedapetin rotinya? Kalau untuk pesen itu bisa melalui BA aja ke nomor 082-11554-3907 Oke Untuk lihat produk-produk yang lain itu bisa melalui Instagram At Ivana Food Oke jadi di at Ivana Food Instagram pasti pada punya dong ya Sobat Maestro ya Jadi di sana ada foto-fotonya juga ya di feedsnya ada foto-fotonya juga dan ada nomor teleponnya juga ya kalau misalkan mau order Ada di sana jadi teman-teman kalau misalkan emang udah tertarik banget ya pengen cobain varian roti manis dengan harga terjangkau dan kualitasnya udah dapet premium Cobain deh masuk dalam list PO nya Ivana Food ya roti manisnya roti Roti isian yang kualitasnya juga gak main-main gitu dan ini langsung dibuat sama Kak Ivana sendiri ya Nah ini saya mau hands review dulu kalau pas tahu nih kemarin akan ngobrol-ngobrol sama ownernya rainbow Itu tuh saya langsung mikir aduh besok tuh kayaknya gue juga butuh jadi saya langsung tanya bisa nggak ya gitu kan Walaupun udah dikasih tahu tuh ya sama bapak marketingnya nggak bisa itu kan masuk PO Wah udah saya nekat aja gitu tanya langsung dibuatin itu jam 7 malam ya tadi malam ya kalau nggak salah ya Jam 7 malam langsung dibuatin gimana coba saya nggak penasaran untuk nanti cobain ya roti yang masih fresh banget dibuat Tadi malam dan hari ini mau langsung saya cobain plus ada varian-varian lainnya Jadi ini bener-bener hands review dari saya kalau Kak Ivana emang semaksimal itu gitu pelayanannya Nah Kak Ivana kalau untuk dapurnya sendiri nih bikin adonan terus bikin rotinya itu dimana? Jadi saya tuh punya ruang kerja khusus nah disitulah udah ada mixer oven Oke jadi itu di rumah ya? Jadi semua kerjain di rumah dibantu sama pegawai atau? Pegawai belum ada jadi masih dikerjain barengan sama Mami sama Papi Wow jadi bener-bener semua proses produksinya itu sama sendiri ya jadi terjaga banget pastinya ya untuk mutu untuk kualitasnya ya Beneran ini ngerjain sebanyak ini dan tadi malah langsung ngayahin itu berarti saya ngerepotin ya sebenarnya sekeluarga Ngerepotin Mami-nya ngerepotin Mami-nya ngerepotin Mami-nya ngerepotin Kak Ivana juga Tapi memang semuanya saya percaya nggak sia-sia gitu ya untuk segala hal yang memang dikerjain gitu sama Kak Ivana Hasilnya itu dibuat dari hati itu pasti beda banget nanti hasilnya ya Nah selain roti manis dari tadi kita ngebahasnya roti manis apakah cuma itu produk di Rainbow? Enggak ternyata jadi ada varian kue kering dan brownies Nah boleh diceritain dong kalau kue keringnya sendiri apa aja sih yang udah Kak Ivana buat bersama Mami Papi juga gitu Kalau kue kering saat ini tuh ada nastar, kastenga, sago keju, putih salju, butter cookies, sama semplit keju seri Itu dijualnya gimana nih? Per toples Oh per toples, per toples biasanya isi berapa sih? Jadi saya sediakan ada dua ukuran toples yang besar sama yang kecil itu sekitar 250 gram 250 gram kayak yang standar kue kering gitu yang dijual di pasaran ya 250 gram kalau yang besarnya? Sebenarnya itu tergantung dari kue keringnya juga sih ada yang ada yang dia ringan jadi cuma 200-300 gitu ada Oh iya beda ya kayak misalkan nastar dibandingin sama kayak sago keju gitu kan ya lebih berat ya nastar ya Iya Pasti deh enak banget itu ya Terus itu juga dengan menggunakan bahan-bahan premium juga Kak Ivana? Iya Sama ya semuanya dengan bahan-bahan premium Kalau untuk kue keringnya apakah kita harus PO juga atau selalu ready nih? Jadi saat ini saya fokuskan untuk buat pesanan itu buat dari berdasarkan pesanan yang masuk Jadi diterima sama pembeli itu masih dalam keadaan yang fresh Iya sih kalau misalkan emang kue kering kayak masih dapet crunchy-crunchy nya gitu ya yang nggak bau toples Tau nggak sih bau toples? Kan sering ya kayak misalkan kita beli kue kering gitu kayak udah kelamaan gitu itu kan pasti berpengaruh tuh jadi kayak bau toples gitu Nah ini nggak bakal teman-teman dapatkan kalau order kue keringnya itu di Kak Ivana ya Karena selalu fresh ya selalu dibuatnya itu pasti sesuai dengan pesanan sesuai dengan orderan Nah penasaran nih Kak Ivana ini kan variannya udah banyak nih kita ke roti manis lagi variannya banyak Kalau misalnya nih kayak saya pengen ordernya itu isi sayur gitu atau nggak isi apa namanya isinya itu baso tapi agak dibikin pedes Itu bisa nggak sih sebenarnya kita order rasanya itu sesuai yang kita pengen? Biasanya saya jual dari berdasarkan varian yang ada tapi kalau misalnya ada pembeli yang mau misalnya Saya mau doang dagingnya misalnya di pedesin atau apa akan saya coba Oh ada minimal ordernya juga ya pasti ya? Kalau minimal order kita nggak pernah tentuin jumlahnya berapa kan itu tergantung pembelinya juga kan mau buat konsumsi di rumah Konsumsi sama keluarga atau buat misalnya acara gitu kan tergantung kebutuhan konsumennya Ih keren banget jadi kalau misalnya memang untuk order yang penting kontak aja ke nomernya gitu ya di tadi di 08211 554 3907 Bener ya Kak Ivana ya 08211 554 3907 Atau Instagramnya bisa di at Ivana Food karena disana juga ada foto-foto nih ya Kalau misalkan mau lihat rotinya kayak apa sih gitu kan kue keringnya kayak apa sih dan satu produk lagi Ternyata Kak Ivana tadi ya baru pas lagi ngobrol-ngobrol nih mau on air ada brownies Nah kalau untuk browniesnya sendiri ini tersedia varian apa dan dijualnya seperti apa nih Kak Ivana? Jadi kalau brownies ini saya jual per loyang itu ukuran 20 x 10 cm Jadi per loyang biasanya dapat 16 potong ya atau berapa sih? Gimana yang potongnya juga sih kalau saya sih 2 juga bisa Kalau browniesnya sendiri variannya apa? Coklat aja? Kalau saat ini iya cuma coklat terus atasnya ditabur kacang almond Nah jadi tipe brownies yang memang pasti dengan bahan premium juga ya ini pasti ya Dengan bahan premium juga kebayang gak sih coklat ya? Coklat tuh kebayangkan Sobat Maestro coklat tapi kualitasnya premium Jadi langsung aja di order Untuk harga ini startnya dari 5.000 itu bener ya? Bener Wow startnya dari 5.000 rupiah Temen-temen udah bisa ngedapetin roti manis ya Harganya bener kan terjangkau gitu untuk roti manis Dan kualitasnya yang penting Kualitasnya itu kualitas premium yang dipakai gak main-main Dan ini juga dikerjakannya langsung sama tangannya Kak Ivana Tangan yang memang sudah terlatih dari zaman SD ya Berarti udah berapa tahun yang lalu itu Sampai dengan sekarang sudah bisa membuat banyak sekali varian dari roti manis Nah kalau untuk proses produksinya Kak Ivana sebenarnya untuk pembuatan roti manis ini berapa lama sih? Karena kan tadi malam saya mendadak order nih gitu ya Nah itu tuh ya dari itu waktu saya pesan roti itu berapa lama Kak Ivana ngebuatnya? Sampai roti itu dingin butuh waktu sekitar 4-5 jam Sampai dingin dan bisa langsung dikemas seperti ini ya Itu 4-5 jam Kalau 4-5 jam itu mulainya berarti dari mulai ngadonin si adonannya itu? Iya mulai dari nyampur Dari nyampur kan maksudnya bukan adonannya udah ada ya Dari nyampur terus kayak harus di rest dulu gak sih? Kalau kayak gitu ya kan harus di rest dulu Terus dibentuk-bentuk diisi dimasukin ke oven Belum tidur ya Kak Ivana ya? Iya belum tidur gara-gara roti saya yang cuma berapa biji itu Nah jadi sekarang juga teman-teman di Maestro ini beruntung sekali Apalagi saya ini pokoknya untuk saya sendiri nih sepiring ini ya Saya mau cobain semua rasa-rasanya ya Iya langsung pada nggak terima ngeliatnya Saya mau cobain ini varian dari Rainbow by Ivana food Yang paling best seller apa sih Kak Ivana? Yang sering orang-orang tuh repeat order terus selalu bilang Ih Kak Ivana ini tuh enak banget Ini tuh nggak ada dimana-mana rasanya pokoknya cuma ada di Rainbow doang Apa biasanya yang best seller? Dua rasa deh yang paling favorit Biasanya coklat soalnya katanya coklatnya tuh lumer gitu lo meleleh gitu Wow jadi memang tipe coklatnya itu di tengah-tengah langsung coklat yang lumer gitu ya Berarti nanti saya akan kasih lihat ya seperti apa coklat yang meleleh itu dari Rainbow by Ivana food ya Terus yang kedua rasa apa nih yang paling favorit? Sering ya? Kalau tadi itu Bapak disana bilang anaknya itu sukanya yang asin-asin Apa sih yang sosis ya ini ya? Sosis itu juga udah banyak yang beli Oke ya tapi yang paling lucu itu ada yang rasa plain Tapi plainnya juga bikin saya penasaran karena bentuknya aja cantik Emang Kak Ivana itu berarti memang memperhatikan tadi dari penampilannya juga gitu ya Saya kira tuh tadi kayak roti goreng yang isi daging atau isi apa gitu Karena ada kayak chili sausnya gitu ternyata itu plain Saya juga jadi penasaran seperti apa adonan plainnya dengan kualitas premium itu pasti enak banget ya Jadi sekali lagi nih untuk teman-teman yang mau order bisa langsung lihat instagramnya aja ya Di at Ivana food selalu update ya disana ya selalu update dan adminnya juga Kak Ivana sendiri Jadi pasti akan langsung cepat gitu ya fast respon pokoknya Dan kalau mau whatsapp juga boleh ya di 08211 554 3907 ya Tadi ada roti manis terus ada kue kering dan ada brownies juga Pokoknya untuk acara keluarga kumpul-kumpul gitu kan Ini teman-teman bisa pilih rainbow by Ivana food menjadi konsumsi ya untuk sambil ngumpul-ngumpul Terakhir dong Kak Ivana rencana ke depan Apakah ingin ekspansi gitu ya memperlebar dapur Ngerekrut karyawan atau bikin rasa-rasa aneh gitu Rasa ayam geprek gitu ya Rasa yang aneh-aneh deh pokoknya Nah apa rencana ke depannya nih kalau Kak Ivana sendiri? Mengembangkan variannya Ditambah terus varian-varian baru Nah tapi masih rahasia kayaknya ya Karena ada banyak dipikiran ya sebenarnya rasa apa aja Tapi memang lagi dicari rasa apa yang tadi dengan kualitas yang premium gitu ya Kak Ivana ya Oke ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Sobat Maestro? Gak ada Pokoknya harus beli aja Harus beli aja ya Jadi jangan lupa untuk teman-teman Pokoknya dicobain varian roti manis Dari Ivana food ini rainbow Dan juga ada quake ring ada browniesnya juga Kak Ivana terima kasih banyak ya Abis ini langsung baking lagi Istirahat dulu aja ya Tidur aja dulu ya Kak Ivana ya Saya jadi khawatir nih soalnya ya Abis ngertian roti-roti sebanyak ini Malah jadi Eh Kak Ivana masih suka makan rotinya gak? Masih Masih kan Kadang-kadang itu kan ada yang mau masak Terus udah gak mau gitu Karena udah enak gitu kan sama baunya Kak Ivana tetep masih konsumsi ya Untuk menjaga SOP kayaknya ya untuk menjaga Kak Ivana terima kasih banyak ya Salam untuk Mami Papi juga Pokoknya sehat-sehat terus Dan ditunggu untuk varian-varian lainnya Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Next tentunya udah dengan berbagai produk baru Tentunya dari rainbow Pokoknya sukses terus untuk rainbow ya Kak Ivana ya Terima kasih sudah main-main ke Studio Podcast Radio Maestro Oke Studio Maestro itu dia perbincangan saya Bersama dengan ownernya langsung Yang ngerjain langsung Yang ngebaking langsung Rainbow by Ivana food Sekali lagi Untuk yang mau order Roti manisnya boleh Kue keringnya boleh Atau bisa juga order browniesnya ya Itu silahkan boleh menghubungi 08211 554 3907 Sekali lagi di 08211 554 3907 Atau bisa juga menghubungi Instagramnya Di at Ivana food Sekalian ngeliat produk apa aja sih Yang ada di Ivana food Oke kita akan berjumpa kembali tentunya Di lain kesempatan Dengan podcast lainnya yang lebih seru Jadi sampai jumpa Dan Tuhan memberkati Terima kasih 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 Terima kasih